Asisten pelatih Timnas Indonesia mengeluhkan pelayanan dari Panitia Piala AFF 2020 seperti tak layak bagi manusia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Zenan Radon Sik, mengeluhkan pelayanan makanan yang dinilai tak layak untuk manusia dari Panitia Piala AFF 2020. Lewat postingan Instagram pribadinya, Zenan Radon Sik mengeluhkan pelayanan makanan dari Panitia Piala AFF. Dia asal Montenegro itu memposting gambar box makanan yang diberikan kepadanya oleh Panitia. Radon Sik menyebut, bila pelayanan yang diberikan tak layak untuk manusia. Begitulah Anda memperlakukan orang dalam akomodasi bubble di Singapura. Tidak manusiawi, semoga beruntung di Piala AFF, tulis Radon Sik. Sebelumnya, media Vietnam, Getao 247 juga menyoroti salah satu penerapan protokol kesehatan ketat yang dihapusnya sistem makanan prasmanan. Momen seluruh pemain dan ofisial yang biasanya makan bersama di sebuah ruangan, kini tak bisa terlihat karena mereka harus makan sendiri-sendiri di kamar. Selain itu, porsi makanan yang dibagikan memiliki porsi sedikit, yakni 3 potong ikan dengan saus Singapura, 2 potong ayam rebus, 1 mangkok kecil tentang tumbuk, 1 mangkok kecil sup, 1 mangkok salad kacang, 1 mangkok nasi, dan 2 pisang. Akomodasi ini juga dikeluhkan Vietnam yang kini melobi pihak penelitian untuk menambah makanan bagi pemain. Bahkan Getao 247 mengabarkan Vietnam mengontak para ekspatriat yang tinggal di Singapura untuk membantu timnas Vietnam. Mereka diminta membantu menyediakan makanan layak untuk memenuhi kebutuhan pemain dan ofisial Vietnam. Tidak ada jarak maupun batasan antara federasi dengan para pemain dalam hal sekecil apapun. Perincangan melalui video call Ketua Umum PSSI dengan salah satu penjaga gawang timnas U18, Erlangga Setio, yang sedang menjalani proses karantina sepulang dari Turki, adalah salah satu contoh sederhananya. Ada geluhan makanan, laporkan dan sudah ada tindak lanjutan. Ada pun kebutuhan sepatu untuk bertanding, sampaikan, berjuang untuk sang merah putih harus dipertahankan dan harus tetap dilanjutkan.